Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab 49 Pada bab ke-49 ini, Imam Bukhari membuat sebuah bab Orang yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat tertentu saja Karena khawatir yang lain tidak dapat memahaminya Al-Muslimin rahimahkumullah Bab ini maksudnya kira-kira begini Ada suatu hadis atau ada suatu ilmu Nah, ilmu ini itu tidak harus diceritakan kepada semua orang Kepada semua kelompok, kepada semua kaum Tetapi harus dilihat Kaum yang mana yang harus kita sampaikan ilmu ini Jika suatu kaum diperkirakan bisa memahami apa ilmu yang akan kita sampaikan Tetapi kalau dia kita perkirakan tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan sebaiknya Dengan kata lain, ketika kita mau menyampaikan ilmu Kata Imam Bukhari, salah satu pertimbangannya adalah Mustami penerima ilmu tersebut siap atau tidak Kalau siap, disampaikan Kalau belum siap, lain kali Berbicara kepada orang banyak dengan bahasa yang dapat mereka pahami Apakah kalian suka jika Allah dan Rasulnya didustahkan Nah, Saidina Ali Karamallahu Wajah menjelaskan bahwa Kalau kita mau berbicara dengan seseorang Maka berbicara dengan bahasa yang dapat mereka pahami Jangan misalnya, ini kan contoh teks Tuhan Mereka berbahasa Jawa, kita menggunakan bahasa Inggris Tidak nyambung Atau sebaliknya Mereka orang-orang yang menekuni dunia pertanian Kemudian kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa dunia industri Ya, kita berbicara dengan lain-lain Nah, untuk dalam bab ini Imam Bukhari itu menuliskan beberapa hadis Di antara itu hadis nomor 127 Hadis yang pertama nomor 127 Nah, lalu para ulama itu kemudian banyak berbeda pendapat Maksudnya, hadis seperti apa Ilmu seperti apa Yang tidak boleh disampaikan salah sembarangan Nah, kemudian pendapat yang pertama mengatakan bahwa Yang dimaksud hadis yang tidak boleh disampaikan sembarangan Itu di antara adalah hadis-hadis yang belum bisa dicernak oleh akal suatu kaum Misalnya kaum A Kaum A belum bisa mencerna hadis tentang Kutamaan da'ilah ilallah misalnya Maka jangan sampaikan dulu Tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya Itu yang pertama Atau yang lain juga mengatakan bahwa Suatu perkara yang belum jelas benar Dan salahnya Maka jangan keburu-buru dipublikasikan Tabayun dulu, pastikan dulu kebenarannya Kalau sudah yakin benarnya baru disampaikan kepada suatu kaum Agar bisa mengambil manfaat Lalu isi hadis yang kedua Yang tidak boleh disampaikan setelah sembarangan Adalah hadis-hadis yang zohirnya Itu membolehkan pemerotakan terhadap suatu penguasa Jangan disampaikan Lalu yang ketiga Itu hadis-hadis yang isinya tentang akan terjadinya fitnah akhir zaman Mengenai hadis-hadis ini lagi-lagi jangan disampaikan sembarangan Lihat situasi dan kondisinya Jangan sampai kita sampaikan suatu hadis Tetapi itu sudah berdampak negatif terhadap masyarakat yang mendengarkannya Lalu yang keempat Itu hadis-hadis yang kontennya tentang Menguatkan kebinahan Misalnya ada suatu binah Yang jika kita Sampaikan hadis yang kita pahami Maka mereka itu akan makin kuat menyalakan binah tersebut Maka sebaiknya jangan semua orang yang disampaikan Tetapi tunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan Kemudian hadis kedua Imam Bukhari itu menuliskan Haddasana Ishaq bin Ibrahim Qala haddasana Mu'ad bin Hisham Qala haddasani Abi Anqotadah Qala haddasana Anas bin Malik Anna Nabiya s.a.w Salasan Tiga kali ya Qala ma'amin ahadinda syaitu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Sidqan min qalbihi illa haramahu allahu ala nari Qala iya rasulullah Afala ukhbiru bihin nasa fayastab shiru Qala izan yaktakilu wa akhbaru bihan mu'ad Indah mawtihi ta'ath-thuman Nah Salah satu konten hadis Atau isi hadis Yang tidak boleh disampaikan Sesara sembarangan Karena khawatir dia tidak paham Atau salah paham Adalah hadis tentang Ma'amin ahadinda syaitu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Sidqan min qalbihi illa haramahu allahu ala nari Yaitu hadis yang isinya Barang siapa yang mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Sidqan dengan benar Dengan ikhlas Dari dalam hati Maka Dia itu akan diharamkan masuk neraka Sahabat mu'ad bertanya kepada rasulullah Ya rasulullah Apakah aku kabarkan hadis ini Supaya mereka itu bisa bergembira Rasulullah menjawab Lalu mu'ad bertanya kepada rasulullah Apakah hadis ini perlu saya sampaikan Agar para sahabat bergembira Rasulullah kemudian bersabda Kalau begitu Mereka nanti bisa itu Bisa bertawakal kepada hadis ini Mengandalkan hadis ini Dengan kata lain Seandainya hadis bahwa Orang yang mengucapkan dua kalimat sahadat Dengan sidqan Dengan benar Dan ikhlas Dari dalam hati Maka dia tidak akan masuk Neraka Bisa-bisa ada orang yang salah paham Kalau begitu saya sudah menucapkan sahadat Sudah Tidak perlu beramal Tidak perlu ikhtiar Sudah cukup mengandalkan hadis ini Ditawakal kepada hadis ini Mengandalkan hadis ini Nah Karena dikhawatirkan mereka meninggalkan ikhtiar Hanya bertawakal terhadap hadis ini Maka Rasulullah 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 Mengatakan Ya tapi Kalau begitu nanti mereka Bisa Mengandalkan hadis ini Maka muat pun kemudian Baru menghabarkan Atau menyampaikan hadis ini Ketika beliau menjelang wafat Karena Takut dosa Maksudnya takut dosa itu Takut dosa menyimpan ilmu Maksudnya Ya Muat telah tahu hadis ini Tapi sampai dia wafat Kalau tidak disampaikan Takut dosa Maka ketika menjelang wafat Beliau sampaikan hadis ini Lalu hadis yang lainnya Yaitu yang ketika menyampaikan Harus melihat situasi dan kondisi Karena takut mustamiknya Yang tidak paham Itu hadis yang Nomor 129 Musadad beriratkan kepada kami Ia berkata Aku mendengar ayahku berkata Aku mendengar atlas berkata Disampaikan kepadaku Bahwa nabi bersabda Kepada muat Barang siapa menjumpai Allah Dengan tidak menyekutukannya Sedikitpun Maka ia akan masuk surga Muat bertanya Bolehkah aku sampaikan Berita gembira ini Kepada orang banyak Rasulullah menjawab Jangan Sungguh aku takut Mereka hanya akan bergantung Nah salah satunya ini Hadis yang isinya itu Mengatakan barang siapa Yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa menekutukan sesuatu pun Maka dia akan masuk surga Lalu muat Minta izin kepada Rasulullah Apakah boleh saya sampaikan ini Kepada harayak Rasulullah menjawab Lah jangan Saya takut mereka itu Akan bergantung Terhadap hadis ini Artinya Bisa jadi Ada orang yang salah paham Setelah tahu hadis ini Mereka tidak beramalah Soleh Cukup mengandalkan hadis Bahwa Ya yang penting Kita bertemu dengan Allah Membawa ta'ohid Sudah cukup Tidak perlu amal-amalan Pasti masuk Surga Tidak karena khawatir itu Maka Jangan disampaikan dulu Lalu hadis-hadis yang serupa Misalnya Pada sarahnya Ini pada Fatul Bari Disebutkan hadis Man matalah Yusriku bila syai Anja Alahu ta'ohu Birjana Barang siapa yang meninggal Tanpa menekutukan Allah Dengan sesuatu Maka Allah akan Memasukkannya Di dalam Surga Allah Amin Hadis yang lain Menyebutkan Man matalah Yusriku bila syai Adla kolal Jannah Barang siapa yang meninggal Tanpa menekutukan Allah Maka dia akan Masuk Surga Nah ini Hadis-hadis seperti ini Jangan disampilkan Pada jembarang orang Karena apa Bisa jadi mereka Nanti tidak beramal soleh Karena apa Mengandalkan hadis ini Fatul Rasul Asal tidak membaca Sahadat Dengan baik Dan benar Sudah cukup Kita masuk Surga Bebas dari mereka Kira-kira Itu pemahaman Yang salahnya Nanti Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqoban minna Innak anta sanur alim Watum alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilah ilah Anta Astagfirullah Wa atul Ilahi Warah Fakaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton